Pemirsa empat orang yang pernah menjadi saksi dalam kasus Vina mengaku mendapat tekanan polisi saat membuat berita acara pemeriksaan atau BAP 8 tahun silam. Kesaksian ini diutarakan saat mereka bertemu dengan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Otto Hasibuan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tampaknya makin rumit saja. Setelah penangkapan Peggy yang dipercaya sebagai korban salah tangkap, muncul pula pengakuan Sakatatal yang mengatakan bahwa dirinya dipaksa mengaku sebagai pelaku. Kini kabar mengejutkan datang dari empat orang yang menjadi saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keempat orang itu adalah Okta, Teguh, Pramudia, dan Ahmad Saifudin. Didampingi Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, keempat saksi itu mengaku saat kejadian pada 27 Agustus 2016, mereka bersama lima terpidana tidur di rumah anak Pak Parsel RT saat itu. Pembunuhan yang dulu dilakukan ini, ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan. Dimana pada jam yang sama, pada tanggal 27 Agustus 2016, sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak RT. Pak Parsel namanya ya? Di rumah anaknya. Ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya. Di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nini. Dari rumahnya Ibu Nini, mereka pergi ke rumahnya Ibu Bapaknya Hadi. Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya, peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu, yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang dari jam 10, jam 9, 10, sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT. Di rumah anaknya Ketua RT. Oto menjelaskan, dua saksi, yaitu Teguh dan Pramudia, mengaku mendapatkan intimidasi saat membuat berita acara 8 tahun silam. Sehingga, apa yang dituliskan di BAP dan persidangan berbeda. Tahun 2016, saya berkata yang sejujurnya, ini ini ini. Oke. Saya berkata yang sejujurnya, baru itu di rangka korek-koreksi, bilangnya kamu bilang di situ, itu, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu, saya merasa takut sendiri. Maka di Bandula, diubah, di AP, seolah-olah saya tidur, tidak diubah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan, saya berbicara jujur, seadanya saya bilang, tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang lima orang ini yang sedang di penjara sekarang itu, ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Pertama, awal sesuai yang ada dikerjakan di situ, ternyata yang sebenarnya, malah, eh, nanti kamu akan terlibat. Jadi, seolah-olah Tegu itu tidak tidur di rumah Pak RT. Padahal rumah tidur di rumah Pak RT. Jadi, waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu mau ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Tegu, yang ngomong kayak gitu, terus ada, apa, waktu itu agak dikat, gitu. Waktu itu kamu mau ngapas, mau bilang apa waktu itu? Ya, yang, apa yang sejujurnya Tegu. Yang sejujurnya itu apa? Apa yang kumpul di rumah Bunini, terus di rumah Adi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus? Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah, sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT, kamu melihat nggak lima orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hardy, Supri, Eko. Eko. Sejak kasus ini viral, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah mendekam di penjara pun ikut menjadi sorotan. Pasalnya keluarga yakin para terpidana itu tidak terlibat kasus yang menewaskan sepasang sejoli remaja tersebut. selamat menikmati Rodak Terima kasih.